apakah kalau kalian goreng lele lelenya suka melungker kemudian minyaknya nyiprat-nyiprat kemana-mana oke ma akan bagi tips bagaimana cara mengatasi dua masalah tersebut biar lele yang kalian goreng lurus-lurus dan waktu gorengnya tidak tersiksa dengan jipratan minyaknya simak video ma kali ini ya tapi jangan lupa untuk slow support channel ma subscribe, like, komen, dan share oke check it out pertama-tama cuci bersih lele yang kalian punya disini aku pakai 6 ekor lele kemudian bikin bumbu halusnya seperti yang ada pada video kalian bisa pakai kunyit atau ketumbar bumbu ya guys kemudian haluskan secara manual atau di blender kemudian lakukan marinasi ikan dengan menggunakan bumbu halus tersebut gunakan sedikit air untuk membersihkan sisa bumbu dan kemudian tuang ke dalam ikan tambahkan 1 sendok teh garam dan penyedap rasa masukkan air dan sisa bumbu tadi kemudian tambahkan setengah bungkus asam jawa atau setengah buah perasan jeruk nipis tujuannya adalah untuk meminimalisir bau amis ikan nah ini adalah kunci pertama yaitu tambahkan 1 sendok sayur minyak ke dalamnya untuk apa agar saat digoreng lelet dalam keadaan lurus tidak melungker-lungker kemudian campur rata lelet dengan bumbu tersebut kemudian diamkan secenak agar bumbu meresap dan ini adalah tips yang kedua yaitu agar minyak tidak nyiprat-nyiprat atau tidak meletus saat lelet digoreng caranya adalah dengan menaburi sedikit tepung ke dalam minyak panas sebelum digunakan untuk menggoreng dan gimana hasilnya tuh terlihat lele dalam keadaan lurus tidak melungker-lungker saat digoreng di sisi lain minyaknya tenang adem kalem tidak nyiprat-nyiprat atau meletus gimana guys gampang kan coba ikuti tips emak ini ya untuk mengatasi masalah tersebut gini hasil goreng lele jadi lurus-lurus seperti yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu ya guys sisi lain kita jadi aman tentram dan damai saat menggorengnya karena tidak terganggu oleh cipratan minyak panasnya oke lanjutkan dan ulangi dengan cara yang sama hingga lele tergoreng habis nah ini guys hasil gorengan lele yang jadi cantik lurus-lurus tidak melungker melungker oke demikian tadi tips dari emak semoga bermanfaat jumpa lagi pada video emak selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati